Intro Shalom, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam Ibadah Raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah Raya Minggu diadakan sebanyak tiga kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal Malang. Bagi jemaah Tuhan yang menghadiri ibadah secara on-site, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hai Kids, ayo ikuti Badaonan Suropati Kids setiap hari Minggu, pukul 10 pagi, melalui Zoom Meeting. Dan untuk JC, diadakan setiap Minggu ke-2 dan ke-4, pukul 16.30, melalui Zoom Meeting. Buat kalian anak-anak muda atau yang berjiwa muda, hadirilah ibadah Next Gen Malang setiap hari Sabtu jam 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal Malang. Dan jangan lupa follow Instagram kami di at Next Gen Malang. Rumah Doa diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10 sampai 12 siang bertempat di Sekretariat Gereja, Jalan Raya Langsep, nomor 30 Malang. Menara Doa Online diadakan setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang dapat diakses melalui kanal Youtube GBI Suropati Malang. Doa Fajar diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pada pukul 4.45 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Sekretariat Gereja. Ibadah Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu, pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Jalan Raya Langsep, nomor 30. Seminar Akhir Zaman bersama Pastor Aruna Wiryolukito dengan tema Kutuk Dalam Perjamuan Kudus diadakan pada hari Jumat 20 Mei 2022, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Mari ajak keluarga, teman, dan kerabat Anda untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mengubahkan setiap kita dalam seminar Akhir Zaman Online ini. Diinformasikan kepada Jumat GBI Suropati. Ibadah Raya Kenaikan Doa Desus dilaksanakan secara on-site pada hari Kamis 26 Mei 2022 dalam dua kali ibadah, yakni pada pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Dilayani oleh Kembala Sidang Bapak Pendeta Aven Hartianto. Ibarat secara online tetap dapat disaksikan melalui kanal Youtube GBI Suropati Malang. Kami mendorong saudara-saudari sekalian yang belum dibaptis selam untuk dapat mengikuti baptisan selam pada hari Sabtu 28 Mei 2022 pukul 1 siang yang diadakan di Sekretariat GBI Suropati Jalan Raya Langsep nomor 30 malam. Bagi saudara yang akan mengikuti baptisan selam, diharapkan menyiapkan persyaratan berikut ini. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa dan kesaksian melalui WhatsApp center 0812 1262 1700. Untuk persembahan umum atau kolektor, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui Mbanking, OVO, GoPay, Shopee Pay, Dana, dan lainnya atau ditransfer ke rekening BCA 440-503-7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di at GBI Suropati atau menghubungi call center kami di 0813-8226-8000. Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia Dan akan kuperihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom semua Ada pertanyaan Apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah Berapa banyak kita disini yang masih bingung Bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal Apakah kita setuju atau tidak setuju Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabia Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini Sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada konsili dini saya tahun 325 Dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah Namun yang perlu dicatat adalah Kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana ia menyatakan dirinya kepada kita Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah Yang tercatat dalam teks Alkitab Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan Apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme Yang artinya hanya menyembah satu Allah Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini Sebagaimana ditulis dalam ulangan 6 ayat 4 Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam perjanjian baru Namun di lain pihak Kata Elohim justru bersifat jamak Perjanjian baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah Yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas Yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis Bapak berbicara dari sorga Dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna Maka istilah tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini Kita menyembah satu Allah Yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus ketiganya yang Esa Pengertian tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa Dan memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat Sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya Satu hakikat, tiga pribadi Jadi Bapak adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah Doktrin tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama Seperti Pentecostal, Protestan, Katolik, dan lain-lain Sehingga dapat menjadi alat ukur Apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin tritunggal GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI Secara jelas menganut pemahaman tritunggal Yaitu satu hakikat, tiga pribadi Ketiga pribadi Allah dalam alat tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik Misalnya, Bapak sebagai pencipta dan pemelihara Anak sebagai pendamai dan penyelamat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu Bagaimana mungkin kita bisa mengijil Agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus Barulah perjalanan mengenal dan memahami alat tritunggal dimulai Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran alat tritunggal Kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami Silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia Tuhan Yesus memberkati Selamat datang di rumah Tuhan Selamat hari Minggu Saya percaya setiap kita yang hadir Sore hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Yang sepakat dengan saya katakan Amen Boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku Lihat kanan kiri depan belakang Lambaikan tangan saudara Katakan shalom, shalom Haleluya Puji nama Tuhan Saya percaya bahwa Tuhan telah menembus setiap kita dengan darahnya yang mahal Dia memberikan bagian yang terbaik yaitu hidupnya sendiri bagi setiap kita Sore hari ini Saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang datang Untuk kita mempersembahkan bagian yang terbaik Lewat pujian penyebahan kita di hadapan Tuhan Amen Yuk sore hari ini siapkan hati kita sama-sama Mari kita berdoa Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang mati dan bangkit bagi setiap kami Engkau yang mengasih setiap kami dengan kasih yang sempurna Terima kasih buat pengorbananmu yang besar Yang melayakkan setiap kami Tuhan Yang mebebaskan setiap kami Tuhan Sehingga sore hari ini kami sungguh percaya Kami tidak layakkan untuk datang memuji menyembah engkau Terima kasih Tuhan terima kasih Terima lah nyanyian pujian setiap kami sore hari ini Biarlah menyenangkan hati Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Dalam hadirat Tuhan silahkan duduk kembali Bapak ibu saudara Terima kasih Tuhan Yesus Kau telah buktikan Cintamu padaku Kau membayarku dengan hidupmu Ku bersyukur Yang ada padaku Semuanya milikmu Ku persembahkan seluruh hidupku Di mesbamu Kau telah buktikan Cintamu padaku Kau membayarku dengan hidupmu Ku bersyukur Yang ada padaku Semuanya milikmu Ku persembahkan seluruh hidupku Di mesbamu Hanya kau Yang menjadi tempat jawaban Hanya kau Tempat ku berharap Berjalan bersamamu Ku takkan goyang Sebab tangan kasihmu Tersedia bagiku Selamanya kau Ku cintamu Kau telah buktikan Kau telah buktikan Tuhan Kau telah buktikan Cintamu Cintamu padaku Kau membayarku Dengan Hidupmu Ku bersyukur Ku bersyukur Yang ada padaku Semuanya milikmu Ku persembahkan seluruh hidupku Di mesbamu Di mesbamu Hanya kau Yang menjadi tempat jawaban Hanya kau Tempat ku berharap Berjalan bersamamu Berjalan bersamamu Ku takkan goyang Sebab tangan kasihmu Tersedia bagiku Selamanya kau Selamanya kau Ku cintamu Hanya kau Hanya kau Yang menjadi tempat jawaban Hanya kau Tempat ku berharap Berjalan bersamamu Ku takkan goyang Sebab tangan kasihmu Tersedia bagiku Selamanya kau Ku cintamu Bolehkah sama-sama Kita angkat tangan Kita katakan Hanya kau Yang menjadi tempat jawaban Hanya kau Tempat ku berharap Berjalan bersamamu Berjalan bersamamu Ku takkan goyang Ku takkan goyang Tersedia bagiku Berjalan bersamamu Jezus Engkau langsung bertanggung harapan kami, Tuhan Engkau langsung berjawaban setiap kami Sekigitengala balapala Jezus Kami sebarkan Sekigalala balapala Hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban Hanya kau, tempat ku berharap Berjalan bersamamu, ku tak akan goyang Sebuah tangan kasihmu, tersedia bagiku Selamatnya kau, ku cinta Hanya kau, yang menjadi tempat jawaban Hanya kau, tempat ku berharap Berjalan bersamamu, ku tak akan goyang Sebuah tangan kasihmu, tersedia bagiku Selamatnya kau, ku cinta Hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban Hanya kau, tempat ku berharap Berjalan bersamamu, ku tak akan goyang Sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku Selamatnya kau, ku cinta Dia Tuhan yang mendebus setiap kita dengan darahnya yang mahal Bagian kita hanya setia mengiring Tuhan Menjadikan Tuhan satu-satunya pribadi Raja yang memerintah atas hidup kita Yang berkata di hadapan Tuhan sore hari ini Hanya Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidupku Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita Katakan Hanya kau, tempat ku berharap Hanya kau, tempat ku berharap Berjalan bersamamu, ku tak akan goyang Sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku Selamatnya kau Boleh tanpa musik, perdengarkan suara kita Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan sore hari ini Katakan Hanya kau Ya sekat Tuhan Yesus Ini janji kami Tuhan Yesus Ku tak akan goyang Sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku Selamatnya kau Ku cinta Ada tangan Tuhan, amin Sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku Boleh kita kasih tepuk tangan kita yang terbaik Lebih luar biasa lagi bagi Tuhan kita Dia yang menembus setiap kita Dengan darahnya Dan pengorbanannya Bagi setiap kita Mari sembah dia Mari puji dia Kami sembah engkau Tuhan Kami sembah engkau Tuhan Dengan senap hati kami Memuji-Mu Tuhan Beri sama-sama kita Sambah dia Tinggikan dia Angkat suaramu Memuji dia Dengan senap hati kamu, tersedia bagiku Kekuatan-Mu Kekuatan-Mu Begitu besar kasihmu bagi setiap kami Tuhan Begitu besar cintamu bagi setiap kami Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan Melayangkan kami Tuhan Untuk datang memahami Tuhan Untuk datang memahampiri engkau Tuhan Yesus Kekuatan-Mu Kekuatan-Mu Kami datang saat ini menyembahku Semakan besar, kebesar Kami datang Tuhan Memuji-Mu Tuhan Kami datang Tuhan Meninggikan namamu Satu kerinduan kami dalam hidup kami Tuhan Meninggikan Tuhan Menjadikan Tuhan posisi yang terutama dan terpenting dalam hidup kami Tidak ada yang lain Tuhan Lebih daripada apapun yang berharga Yang kami miliki Lebih daripada siapapun yang paling kami kasih Kami katakan bahwa Yesus yang terutama Yesus yang terpenting dalam hidup kami Tuhan Sama seperti Engkau yang mementingkan setiap kami Dan Engkau berikan hidupmu bagi setiap kami Tuhan Sore hari ini Bila kau menemukan setiap kami Menjadi pribadi-pribadi yang memutamakan Tuhan dalam keluarga kami Memutamakan Tuhan dalam bisnis kami Memutamakan Tuhan bahkan dalam pelayanan kami We say Jesus is our first priority now Lord oh God Jesus Oh 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 Mari terus sembah di abadu saudaraku Jesus Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan katakan Tinggikan dirimu Mengatasi langit Kebesaranmu Tuhan Mengatasi bumi Mengatasi bumi Tinggikan dirimu Mengatasi langit Kemuliaanmu Tuhan Mengatasi Mereka sama-sama kita bangkit berdiri angkat tangan kita tinggi kita declare sama-sama Tinggikan dirimu Tinggikan dirimu Tinggikan dirimu Tinggikan dirimu Dengan tangan yang terangkat, dengan tangan yang terbuka, Bagaimana yang berkati nama Tuhan di tempat ini? Tinggikanlah, tinggikan dirimu, Mengatasi langit, We glorify your name, O God Jesus, Mengatasi langit, Cuma Tuhan kita kasih tepung tangan kita yang paling dasyap, Bagi Tuhan katakan, Tinggikan dirimu, Dirimu, Mengatasi langit, Kau masalahmu, Kau masalahmu Tuhan, Mengatasi langit, Mengatasi langit, Kemuliaanmu, Kemuliaanmu, Katakan kemuliaanmu Tuhan, Kemuliaanmu, Sampai selama-lamanya, Kau masalahmu Tuhan, Mengatasi Mengatasi Sampai bersorak-sorai bagi nama Tuhan, Kami yang dasyat nama Yesus, Kami percaya, Kuasa iblis pasti dipatahkan, Yang percaya katakan, Amin Sejak sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman, Amin Firmanmu, Kebenaranmu, Itulah kekuatanku, Iman dan Keadilan, Menjadi Perlindunganku, Ku tahu Lawanku Tak berkuasa Atasku Di dalam Namamu Ku pegang Kemenanganku Sebab itu Ambillahmu Senjata Allah Di dalam Puasa Namanya Dan kaku Ijang-Ijang Iwis Di katiku Di dalam Puasa Namanya Salahkan Hallelujah Saya Ijang Sama-sama Jepatuan dan Singkatan Ikan Penuh iman Sore hari ini Here we go Firmanmu Kebenaranmu Itulah Kekuatanku Iman dan Keadilan Menjadi Menjadi Perlindunganku Ku tahu Lawanku Tak berkuasa Atasku Di dalam Namamu Untuk Pegang Janji Tuhan Oh Sebab itu Ambilah Senjata Allah Di dalam Puasa Namanya Dan kaku Ijang-Ijang Iblis Di katiku Di dalam Puasa Seperti Ku Ambilah Senjata Allah Di dalam Puasa Panggil nama Yesus Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya Boleh kita bertemu tangan di atas kepala kita Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa dalam namanya Dan kan kuinjak-injak iblis di kakiku Di dalam kuasa namanya Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa Dan kan kuinjak-injak iblis di kakiku Di dalam kuasa Di kakiku Boleh lebih keras lagi bagi Tuhan Kita katakan sebab itu Sebab itu ambillah Senjata Allah Ini komitmen kami Tuhan Yesus Dan kan kuinjak-injak iblis di kakiku Dan kan kuinjak-injak iblis di kakiku Di dalam kuasa namanya Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya Oh Yesus, namanya berkuasa dalam namanya Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Kita lebih meriah lagi bagi dia Haleluya Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Puji Tuhan kita kembali beribadah secara online Di rumah, di tempat Bapak Ibu Saudara Saya percaya Tuhan hadir Dan Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan Dari Matius pasal 9 ayat 36 Mari kita membaca dalam Matius pasal 9 ayat 36 Alkitab berkata Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah Dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Tuhan Yesus melihat banyak orang Dalam keadaan yang lelah Dalam keadaan yang terlantar Tidak ada yang menggembalakan mereka Bapak Ibu mungkin hari-hari ini juga Banyak orang dalam keadaan seperti ini Dalam keadaan lelah Itu sebabnya saya ingin bagikan firman Tuhan Dengan tema lelah Bapak Ibu Saudara Nah mari kita melihat Bapak Ibu Saudara Bahwa kelelahan adalah sesuatu yang manusiawi Setiap orang bisa jadi lelah Baik secara fisik Maupun secara mental atau jiwa Bahkan secara rohani Tetapi yang harus kita perhatikan adalah Jangan terus tinggal di dalam kelelahan Jangan dikuasai oleh kelelahan Lelah menjadi lelah memang manusiawi Tetapi ada bahaya besar Ketika kita ada di dalam kelelahan itu Dan tidak berusaha Untuk mendapatkan pertolongan keluar dari kelelahan itu Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34 Mencatat sebuah peristiwa Dikatakan pada suatu hari Satu kali Yaakub sedang memasak sesuatu Lalu datanglah Esau dengan lelah dari Padang Esau dalam keadaan lelah Pulang dari Padang berburu Dia datang dan melihat adiknya sedang memasak Sup kacang merah Lalu dia berkata Berikanlah kau kiranya Aku menghirup sedikit dari apa yang merah-merah itu Tetapi jawab Yaakub Juwalah dahulu hak kesulunganmu Nah yang mengagetkan Bapak Ibu Sedara Adalah Esau di dalam kelelahannya dia berkata Sebentar lagi aku akan mati Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bapak Ibu Sebetulnya hak kesulungan itu sangat penting Di dalam kehidupan orang Israel Sebagai anak sulung Dia punya keistimewaan di dalam keluarganya Dia menjadi pengganti ayahnya untuk memimpin ibadah Ketika ayahnya mungkin berhalangan Dan dia bisa menerima warisan yang lebih banyak Daripada adik-adiknya Menurut hukum di Israel Dua pertiga dari warisan ayahnya Itu akan jatuh ke anak sulung Sepertiganya lagi akan dibagikan kepada adik-adiknya yang lain Jadi sebetulnya hak kesulungan ini sangat penting Tetapi di dalam kelelahan Bapak Ibu Sedara Esau memandang rendah hak kesulungan itu Dan dia berkata Apa gunanya hak kesulungan? Karena sebentar lagi aku akan mati Padahal Bapak Ibu Sedara Kelelahan atau rasa lapar Tidak membuat orang mati seketika itu juga Sebuah survei mengatakan bahwa Orang bisa bertahan untuk Tidak makan selama 30 hari Tidak minum selama 3 hari Dan tidak bernafas selama 3 menit saja Bapak Ibu Jadi orang bisa mati karena kelaparan Iya, tapi itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama Tidak seketika Keadaan esau pada waktu itu memang lelah Memang lapar Tapi itu sebetulnya tidak membuat dia bisa mati Nah apa yang terjadi Bapak Ibu Sedara Alkitab berkata Demikianlah esau memandang ringan hak kesulungan itu Kelelahan yang dialami oleh esau Membuat dia mengabaikan hal-hal yang penting di dalam kehidupannya Membuat dia memandang ringan hak kesulungan itu Bapak Ibu Sedara bagaimana dengan kita Sama juga kita bisa mengalami Ketika kita diam atau tinggal dalam kelelahan Maka kita juga bisa mengabaikan hal yang penting Alkitab berkata dalam 1 Korintus Pasalnya yang kelima belas ayat 3 sampai 4 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Dan sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dibangkitkan Maaf Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Bapak Ibu Sedara Apa yang penting dalam hidup kita hari ini Kalau saya boleh bandingkan dengan Begitu pentingnya hak kesulungan bagi Esau Yang paling penting dalam hidup kita adalah Bahwa kita punya Tuhan Kita punya Kristus yang sudah mati buat kita Yang baru kita Kenang kematiannya Dan rayakan kebangkitannya di bulan yang lalu Dan bahwa Tuhan Yesus telah mati Dikuburkan dan ia telah dibangkitkan Dan karena iman Kita bisa percaya kepada Tuhan Dan menerima keselamatan Itu yang sangat penting Dan sama seperti yang dialami Esau Ketika dia kelelahan menjual hak kesulungannya Hari ini banyak orang yang kelelahan Berani menjual imannya Berani menjual yang sangat penting ini Maafkan Bapak Ibu Sedara Demi jodoh ada orang yang berani menjual imannya Demi kesuksesan karir Demi jabatan Demi kekuasaan Demi uang Demi ha-ha yang duniawi Yang sebetulnya sangat tidak berarti Dibandingkan dengan Kristus dalam hidup kita Tapi rela menukarkan Kristus itu Dengan ha-ha yang tidak berarti itu Bapak Ibu Sedara Kenapa itu bisa dilakukan? Mungkin dalam keadaan yang lelah Sama seperti yang dialami oleh Esau Bapak Ibu Sedara sekali lagi boleh saya katakan Lelah itu manusiawi Tapi jangan tinggal terus dalam kelelahan Yang akhirnya kita tidak bisa lagi melihat Apa yang penting Dan apa yang tidak penting dalam hidup kita Sehingga kita berani menukarkan hal yang penting itu Kita berani menukarkan iman itu Dengan hal-hal duniawi Yang tidak ada artinya Yang kedua Bapak Ibu Sedara Sebuah kisah Dari seorang Nabi yang luar biasa Dipakai Tuhan Yaitu Elia Bagaimana Elia bisa berdoa dan menahan hujan Bagaimana Elia bisa membuat seorang janda Disarfat terpelihara hidupnya Karena tepung dan minyak tidak ada habis-habisnya Bagaimana dia bisa membangkitkan seorang anak Dan dia juga Bapak Ibu Sedara Menantang 450 Nabi Baal Dan akhirnya dia bisa menurunkan api dari langit dengan doanya Membakar semua korban persembahan Air yang ada dibakar dengan habis Api Tuhan turun Doa Elia dijawab oleh Tuhan Bapak Ibu Sedara ini Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa Mujizat yang dilakukannya Yang dilakukan Tuhan melalui dia Luar biasa Bapak Ibu Sedara Tetapi apa yang terjadi berikutnya Hanya karena ancaman dari satu wanita yang bernama Isabel Dia akhirnya tidak berdaya Dan dia berkata Cukuplah sudah ambil nyawaku sekarang Karena aku tidak lebih baik Daripada nenek moyangku Bapak Ibu Sedara apa yang terjadi Kalau kita baca selanjutnya Maka kita bisa mengambil pelajaran Elia ternyata dalam kelelahan Bapak Ibu Dia dalam kelelahan untuk melakukan tugas pelayanannya Yang luar biasa itu Sehingga akhirnya Tuhan memulihkan dengan memberi makan dua kali Dan terus bisa berjalan sampai ke Gunung Horeb Dan akhirnya Tuhan pulihkan semuanya Nah Bapak Ibu Sedara Bayangkan seorang Nabi besar pun Bisa mengalami kelelahan Dan akhirnya merasa bahwa dia tidak berarti Dan minta untuk dicabut saja nyawanya Kita siapa dibandingkan Elia Bapak Ibu Sedara Banyak juga Bahkan ada para pelayan Tuhan Hamba-hamba Tuhan yang Terus diam dalam kelelahannya Dan mengambil keputusan yang salah Bapak Ibu Sedara Alkitab berkata Sadarlah dan berjaga-jagalah Rasul Petrus mengingatkan kita dalam suratnya Yang pertama Pasal 5 ayat 8-9 Mengapa? Karena lawan musih iblis Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Memang iblis sudah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salib Tetapi ingat Dia masih ada di sekeliling kita Ketika Bapak Ibu Sedara dan saya Percaya kepada Tuhan Yesus Menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus Secara langsung juga Saat itu kita menyatakan perang Melawan kuasa-kuasa kegelapan Musuh-musuh kita Alkitab berkata Penguasa-penguasa di udara Roroh jahat di udara Kita berperang Dan setiap hari mereka berusaha mengalahkan kita Bapak Ibu Sedara Dan Rasul Petrus Bapak Ibu Sedara menjelaskan Bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-aum Mencari orang yang dapat ditelannya Ketika kita berjaga-jaga Ketika kita sadar dan berjaga-jaga Iblis tidak berkuasa apapun Tetapi hati-hati Bapak Ibu Sedara Ketika kita lelah Ketika kita berjaga-jaga Dan kita membuka celah Apa yang terjadi Iblis bisa menelan Dan mematikan roh kita Bapak Ibu Sedara Kalau kita lihat Alkitab membandingkan iblis dengan singa Nah singa itu Bapak Ibu Sedara Seringkali memisahkan korban buruannya dari kelompoknya Kalau dia memburu Kelompok banteng Bapak Ibu Sedara Yang badannya lebih besar daripada badan singa Yang punya tanduk Tapi masuk di dalam kelompok Mereka tidak berani Kenapa? Karena kalau mereka sergap satu kerbau Atau satu banteng itu Maka yang lain bisa menolong dengan tanduknya Dan singa bisa dikalahkan Caranya adalah dipisahkan Bapak Ibu Sedara Dipisahkan Jauh dari kawanannya Sehingga ketika disergap Ketika diterkam Kerbau ini tidak berdaya Tidak ada pertolongan Nah banyak orang Kristen Bapak Ibu Sedara Juga seperti Elia Kenapa Elia bisa kelelahan Dan akhirnya dia memutuskan untuk Minta nyawanya dicabut Karena dia sendirian saat itu Dia berkata Hanya aku sendiri yang tidak menyembah baal Dia tidak menyadari bahwa ada ribuan yang lain Yang masih tidak menyembah baal Itu sebabnya Bapak Ibu Sedara dan saya Sebagai orang percaya Kita perlu tudung rohani Yang kedua kita perlu komunitas rohani Bapak Ibu Sedara Tuhan berkata Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu Kalau Bapak Ibu Sedara dan saya Sudah ada di sebuah gereja lokal Kita punya pemimpin Yang benar di hadapan Tuhan Kita punya Bapak rohani Yang bisa menjadi tudung rohani buat kita Jangan keluar dari situ Walaupun mungkin ada masalah Walaupun mungkin ada sesuatu yang terjadi Tapi Bapak Ibu Sedara jangan keluar Jangan jadi anggota gereja GJJSS Gereja jalan-jalan sore-sore Muter ke sana, muter ke sini Setialah dalam sebuah komunitas Bapak Ibu Setialah dalam gereja lokal Kita menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita Bapak rohani kita Yang siang malam berdoa Buat orang-orang percaya Yang Tuhan percayakan di bawah pelayanan mereka Mereka berjaga-jaga atas jiwa kita Mereka berdoa Kita punya tudung rohani Ada yang mengarahkan Ada yang menuntun dengan firman Tuhan Tuhan bisa berbicara langsung buat kita Tapi Tuhan juga pakai Pemimpin rohani, Bapak rohani Orang-orang yang lebih rohani di atas kita Yang mereka hidup dalam kebenaran Mereka juga bisa mengarahkan kita Dan jangan lupa juga kita butuh komunitas rohani Kita berkata pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Jadi boleh saya katakan Kalau kita ingin mendapatkan kebiasaan yang baik Jagalah pergaulan kita Pergaulan yang baik Bapak Ibu Saudara Temukan komunitas rohani Yang bisa membangun imanmu Yang bisa menolong engkau Yang bisa memperhatikan engkau Sehingga engkau bisa Punya kekuatan ketika engkau lemah Engkau ada yang mengingatkan ketika engkau melakukan kesalahan Ya jangan sendirian Jangan jadi orang Kristen Lone Langer Lone Langer itu sukses berhasil luar biasa Cuma ada di film Bapak Ibu Saudara Tapi dalam kenyataan hidup Orang yang sendirian mudah dikalahkan Mudah lelah Mudah merasa kecewa Dan akhirnya apa yang terjadi Mengambil keputusan yang salah Bapak Ibu Saudara Kalau kita masuk dalam sebuah komunitas rohani yang benar Kita ada di bawah tudung rohani yang benar Maka ketika kita punya masalah dalam keluarga Kita bisa sharing Kita bisa dapatkan nasihat Kita bisa dapatkan kekuatan Kalau kita ada masalah di dalam hal yang lain Kita ada yang menolong kita Membantu kita Minimal mendoakan kita Bapak Ibu Saudara Jangan sendirian Sendirian membuat kita menjadi lelah Dan akhirnya Kita Merasa Bahwa kita Tidak berdaya Dan mengambil keputusan yang salah Yang ketiga Sebuah kisah yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu Di dalam masa pencobaannya yang begitu berat Di dalam masa-masa yang menekan luar biasa Dia berkata di dalam Ayub pasal 23 Ayat 8-9 Sesungguhnya Dia coba ke utara Dia coba ke selatan Tapi dia Saya boleh katakan Merasa Tidak menemukan Tuhan Bukankah itu juga banyak yang kita alami Di dalam masalah Di dalam pergumulan Kita berdoa Rasanya Tuhan tidak ada Kita berdoa Rasanya Tuhan tidak menjawab Rasanya Tuhan meninggalkan kita Tapi saya boleh tekankan Itu rasanya Bapak Ibu Itu perasaan kita Ya sama seperti yang dialami oleh Ayub Ya memang Bapak Ibu Saudara Ada masalah yang Yang membuat kita merasa sendirian Bahkan Tuhan pun meninggalkan kita Tapi Bapak Ibu Saudara Itu adalah sebuah perasaan Karena kita lelah Menghadapi masalah itu Itu perasaan saja Saya mau katakan hari ini Firman Tuhan Ini bukan perasaan Ini kebenaran Bapak Ibu Saudara Dalam Yesaya Pasal 40 ayat 28 sampai 31 Alkitab berkata Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara Inilah kebenaran Yang harus kita pegang dengan iman kita Tuhan adalah Allah yang kekal Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Di ujung utara Sampai ujung selatan Timur sampai barat Semua ciptaan Ada di dalam diri Tuhan Bapak Ibu Saudara Bahkan pemanggung berkata Kalau aku pergi ke gunung yang tinggi Roh Tuhan ada di sana Bahkan ke dunia orang mati Roh Tuhan ada di sana Tuhan ada di mana-mana Bahkan Tuhan ada dalam hidup kita Dia Allah Immanuel Dia Allah yang menyertai kita Bahkan Tuhan berkata Seorang ibu bisa meninggalkan anak-anaknya Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan umat Pilihanku Bapak Ibu Saudara Inilah kebenaran firman Tuhan Dan juga Allah tidak pernah menjadi lelah Allah kita tidak pernah menjadi lesu Dan tidak terduga pengertiannya Bapak Ibu Saudara Jangan tertipu oleh perasaan Jangan juga tertipu oleh Bisikan-bisikan Dari dunia ini yang berkata Tuhan tidak memperhatikan kau lagi Tuhan tidak mengasihi kau lagi Kebenaran firman Tuhan Tuhan ada Di segala tempat Di segala situasi Di segala kondisi Di segala waktu Dalam hidup kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dan janjinya Dalam R29 Dia memberi kekuatan Kepada yang lelah Dan menambah semangat Kepada yang tiada berdaya Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara Merasa lelah Biar engkau Tidak Terlalu mengagungkan Atau memprioteskan Perasaan Bahwa engkau sendirian Tuhan meninggalkan Kebenaran Berkata Tuhan selalu menyertai Bahkan dia memberikan kekuatan Kepada orang-orang yang lelah Kepada orang-orang yang tiada berdaya Orang-orang muda Bisa menjadi lelah Bisa menjadi lesu Dan teruna-teruna Jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang Menanti-nantikan Tuhan Pegang dengan iman Kebenaran ini Orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan yang baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Tidak menjadi lelah Kalau Bapak Ibu Saudara Dan saya Menanti-nantikan Tuhan Singkirkan perasaan Yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi Tapi kita tetap percaya Kita pegang iman Mungkin doamu belum dijawab Mungkin masalah kita Belum selesai Tapi Bapak Ibu Saudara Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru Sehingga kita bisa menghadapi semuanya itu Lihat juga Bapak Ibu Saudara Ketika Elia Dia merasa sendiri Tuhan menyertai dia Bahkan Tuhan memberikan makan Yang cukup Kekuatan Sehingga dia bisa berjalan Ayu pun juga begitu Bapak Ibu Saudara Dia bisa menyelesaikan Semua pergumulannya Dan di ayat yang Di pasal yang terakhir dari Kitab Ayu Pasal 42 Ayu berkata Sekarang mataku sendiri Memandang engkau Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara Sebagai kekuatan Buat hidup kita Matthew 11 Set 28 Marilah Kepadaku Semua Yang letih lesu Dan berperban berat Aku akan memberikan Kelegaan Kepadamu Tuhan Yesus memang Berkata ini 2000 tahun yang lalu Tapi janji ini Masih berlaku Sampai hari ini Hari esok Bahkan selama Sepanjang umur hidup kita Tuhan Berjanji Dan dia akan Menepatinya Karena dia Allah yang setia Siapa yang letih lesu Siapa yang berperban berat Datang kepadaku Aku akan memberikan Kelegaan kepadamu Aku akan memberikan Kekuatan yang baru Untung kau bisa berdiri Dan terus berjalan Sampai Mencapai Kehendak Tuhan Yang sempurna Dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara Terima kasih Tuhan Sebagai manusia Kami Seringkali Merasa lelah Mengalami Kelelahan Tuhan Yesus Tolong Supaya kami Boleh menyadari Bahwa Tuhan Tetap ada Dalam hidup kami Tuhan Yesus Di dalam kelelahan Kami tidak mengambil Keputusan Yang salah Kami tidak Merasa bahwa Kami ditinggal sendirian Kami Tuhan Merasa bahwa Kami tidak berdaya Tapi di dalam kelelahan itu Kami boleh menanti-nantikan Tuhan Kami boleh menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Kami boleh datang Kepadamu Dan kami boleh mendapatkan Kelegaan Kekuatan yang baru Kami boleh dipulihkan lagi Dan kami Tuhan Boleh terus Dalam keadaan yang sadar Dan berjaga-jaga Sehingga kami boleh terus hidup Di dalam kemenangan Demi kemenangan Hamba-Mu berdoa Untuk setiap umat-Mu Tuhan Di tempat Di rumah Dimanapun mereka Mengikuti Ibadah online ini Tuhan yang memberkati Tuhan yang memulihkan Tuhan yang menyembuhkan Kehidupan mereka Tuhan yang menolong mereka Untuk Bisa menemukan Jalan keluar Dari semua Permasalahan Yang sedang dihadapi Dan mereka boleh Tetap punya kekuatan Untuk menghadapi Semuanya itu Tuhan pulihkan Keluarga Demi keluarga Tuhan pulihkan ekonomi Pekerjaan Usaha umat-Mu Tuhan yang menuntun umat-Mu Untuk terus melihat Tangan Tuhan yang kuat Yang membawa mereka Masuk di dalam kemenangan Kemenangan Dan kemenangan Di dalam kehidupan mereka Terima kasih Kami bersyukur Biarlah firman Tuhan Boleh menjadi kekuatan Buat kami semua Bahwa Di dalam Kelelahan kami Kami boleh mendapati Angkau Allah Yang akan memberikan Kekuatan baru Di dalam kehidupan kami Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Jika Lohon terlaki Tuhan Kami akan memberikan Persembahan Biarlah kami memberikan Persembahan Dengan hati yang Mengasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami bersyukur Yang percaya Sama-sama katakan Amin Amin Hidup ini Harus jadi bekas Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti Tidak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi bekas Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-singgakan Waktu yang memandu Hidup ini harus jadi bekas Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Yang sudah jadi bekas Tuhan, pakailah hidupku Sekarang engkau bertata Engkau Raja Sekarang dan selamanya Engkau Raja Kau ku akungkan segenap hati Mari bersama-sama kita katakan Engkau Raja Engkau Raja Sekarang dan selamanya Engkau Raja Engkau Raja Kau ku akungkan segenap hati Mari kita perkatakan iman kita Kita katakan Kiranya Engkau memberkati aku Berlipa-lipa Berlipa-lipa Dan memperluan Dari aku Dan kiranya Tangan Tuhan yang kuat Dan kiranya Tangan ku menyertai aku Dan melindungi aku Daripada Malah Pertangan Sehingga Kesakitan Tidak menimpa Aku Kami percaya Kau tidak hanya mendengar Ya Tuhan Ku percaya Engkau Menjawab Aku Aku Yang percaya Sama-sama Katakan Amin Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa Haleluya Semoga Mari saudara Buka kedua tangan saudara Buka hati saudara Arahkan kepada Tuhan Sekarang Terimalah berkat kasih karunia berlimpah Daripada Allah Bapak melalui anak tunggal Persekutuan dan dan manis dengan roh kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai mara nata Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita dari atas permainan bahkan sampai selama-lamanya terima dengan iman sama-sama katakan Amin Selamat Hari Minggu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa